Intro Pasangan calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar, Mawardi M. Saleh, leading atau memimpin sementara di hasil survei prapilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dengan fokus wilayah Kabupaten Rokan Hulu oleh lembaga survei Fox Institute. Hal ini dijelaskan Direktur Riset Albion Zikra mengekspos hasil survei terbaru di hadapan perwakilan tim pemenangan Samsuar, Mawardi atau Suai, M. Nasir, M. Wardan, Nawaitu, dan Abdul Wahid, S. Faryanto, Bermarwah, dan sejumlah wartawan di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin sore. Populasi survei ini adalah penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar di 16 kecamatan dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Berkat Tepi Rokan Hulu dan bukan merupakan anggota TNI Polri. Survei dilakukan pada 16-21 Agustus 2024 dengan 400 sampel yang diambil secara acak dengan menggunakan metode multi-stake random sampling. Margin error lebih kurang 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik mawancara tatap muka dengan responden berdasarkan kuisioner. Paslon Samsuar, Mawardi memperoleh elektabilitas 55,8%. Jauh meninggalkan paslon M. Nasir, M. Wardan yang memperoleh elektabilitas 17,8% dan paslon Abdul Wahid, S. Faryanto sebesar 10,5%. Tapi kalau kayak parti, pemuda panasila, dan lain-lain, itu banyaknya sudah menuntutkan PDH. Dan non-ormas artinya pemilih yang tidak terkait dengan ormas. 19% masih ada cakupan suaranya, cakupan penggarapan yang bisa dilakukan. Nah ini apa? Korelasi dengan daerah, kecamatan. Nah kalau kita lihat di sini, pemilih di kecamatan Tambusai, Rambah Hilir, Tanggun, Bonei, Bangun Kurba, Kepenuhulu banyak yang sudah menuntutkan pilihan. Tapi kalau potensi suara itu bisa berada di mana? Ada di Tambusai Utara 10% untuk penggarapan ya. Rambah 8%, Ujung Batu 42,5%. Kuntur Darussalam 30%, Rambah Samo 5%, Kepenuhan 5%, Kabun 45%, Rokan Pak Koto, 25%, Pedalian 4%, Pak Koto 20%, Bagaran Tambah Darussalam 10%. Nah Ujung Batu juga paling tinggi, ini 42,5%. Karena Ujung Batu ini bisa disebut kota gitu, daerah urban gitu kan. Nah sekarang kita lanjut ke ini. Ini menjawab sebenarnya elektibilitas bakal pasangan calon keadaerah dipilih di Partai Pelusung ini. Ini mencoba kami menjawab sebenarnya Partai Pelusung ini mengusung calon itu cukup diminati tidak oleh partisipannya gitu. Nah itu sebenarnya. Apakah si A dicalonkan oleh partai itu otomatis tidak partisipannya, pemilihnya itu juga condong kepada pilihan partainya. Diketahui jumlah pemilih di Kabupaten Rokan Hulu tercatat 391.794 orang atau hanya 8,28%. Dari jumlah pemilih Provinsi Riau yang mencapai 4.732.174 orang. Herman Sah melaporkan. Selamat menikmati.